Oke, informasi lainnya, dua anak pemulung menjadi korban kecelakaan saat menyebrang di Jalan Dirgantara, Pondok Gede, Jakarta Timur. Sang kakak tewas di tempat, sementara adiknya dilarikan ke rumah sakit. Dua orang kakak beradik jadi korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pondok Gede, Jakarta Timur setelah sesore. Oke, kedua anak pemulung itu tertabrak mobil jenis SUV yang melaju dari arah Pondok Gede menuju Pinang Ranti. Akibat kecelakaan tersebut, sang kakak berumur 10 tahun tewas di tempat dengan luka di bagian kepala, sementara adiknya yang berusia 7 tahun dilarikan ke rumah sakit guna penanganan medis. Menurut saksi kejadian, kedua anak itu tertabrak saat tengah menyebrangi jalan oleh mobil yang dikenali seorang pria. Dimainkan atau gimana sih Pak? Lagi nyebrang Pak. Lagi nyebrang? Iya. Itu posisi mobilnya kencang apa nggak sih? Kalau posisi mobilnya kencang sih Pak, lumayan nggak? Lumayan. Iya. Itu sopir? Hah? Berapa orang di dalam mobil? Kalau yang keluar itu satu, satu orang. Satu orang? Laki-laki? Iya, apa-apa-apa sih. Pengemudi mobil tersebut kini telah diamankan polisi bersama barang bukti. Kasus kecelakaan tersebut masih ditangani ketugas lakalantas Satwil Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, Melaporkan.